Halo selamat pagi balik lagi ke channel gue Mister November pagi-pagi 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 sudah becek ya jadi hari ini gue mau ngebahasi alasan kenapa gue mau bikin channel motovlog dan kenapa gue baru bikin sekarang jadi kalian nontonnya harus sampai habis ya jangan setengah-setengah nanti kalau setengah-setengah tuh biasanya kayak di video gue yang sebelumnya yang kayak kenapa gue beli R25 banyak apa ya banyak yang salah persepsi gitu jadi usahain nonton video ini sampai habis ya daaah selamat menikmati jadi jadi sedikit flashback aja sih sebenernya gue main action cam itu udah dari 2015 pertengahan lah pertengahan 2015 waktu itu gue masih pakai new fiction sama action camnya Xiaomi nih wah jaman itu kalau gue pakai action cam tuh kayak bingung gitu orang-orang wah ini apaan sih orang pakai kamera di di helmnya itu apaan ya gitu jadi memang tahun 2015 itu ya masih belum pada tahu jalanan sih apa itu GoPro apa itu Xiaomi apa itu ya merek merek action cam lainnya lah gitu jadi kayak masih asing gitu di jalanan terus BSD gokil zaman itu sama sekali belum ada ini sih belum ada patok-patok mungkin kalian jalan kan kalau suka main ke BSD di Ice Floresta jaman dulu itu jalan aja tuh lulus banget ga ada tanggung ya ada patok-patok gitu dan Ice belom bisa digunain sih baru Ice Hall itu loh yang Ice Exhibition kayak belum resmi dibuka lah intinya satamnya gak resek kayak sekarang kalau dulu satamnya gak baur justru misalnya kita lagi ada mau test speed disitu speeding karena jalanannya kosong memang gak ada orang atau warga lah istilahnya cuma ada ya pedagang, satam sama bikers-bikers aja disitu gitu nah mulailah tuh 2015 2015 akhir mulai diperketat gara-gara mulai ramen anak motornya BSD sekarang udah gak bisa sih dipakai lagi buat speeding malam-malam aja sekarang gak ada satamnya malah yang dulu di deket menara indofood tapal kuda kalau kalian ada yang tau tuh yang tracknya enak banget tapi rata-rata belok kiri sih beton gitu dia sekarang aja udah gak bisa malam udah dikasih oli men kalau macem-macem sama satamnya jadi ya gitu gua udah main kamera ini dari 2015 tapi kenapa baru bikinnya sekarang jadi gini sebenernya gua dari dulu udah bikin video-video singkat bukan buat youtube sih tapi buat instagram aja tapi durasinya itu memang hanya sebentar kalau buat instagram hanya 15 detik gak bisa lebih pada fitur instagram di 2015 2016 nah sekarang kan instagram udah banyak tuh fitur-fitur barunya bahkan video udah bisa sampai 60 detik nah gitu jadi gua dulu belum buat youtube karena ya belum tertarik aja dan masih asing di instagram ya kalau di youtube kan kayak lebih ribet gitu harus upload terus video tuh harus bener-bener yang kayak mateng gitu konsepnya tahun 2015 itu tuh bikers bikers masih dikit banget ya kayak instagram buat khusus motor gitu masih dikit banget jadi 2015 itu gua buat kayak instagram gitu buat motor namanya one asphalt kalian masih bisa cek sih tapi ya gitu gak terlalu digunain banget nah jaman dulu itu sportbike indonesia kalau kalian tau ya sportbike indonesia di instagram itu followersnya masih di bawah seribu jadi ya gitu masih lucu deh dia masih kayak apa masih nge-dm gitu kalau mau ngambil foto bro aneh izin repost fotonya ya yaudah gitu kalau sekarang kan udah followersnya udah banyak dia udah berkembang banget salut sih sama sportbike indonesia terus motovlogger-motovlogger jaman dulu tuh belum ada baru ada ya kayak orang-orang apa ya belum-belum seniat sekarang lah cuma kayak pake vlog kayak sama kayak gue buat instagram aja kayak jaman dulu tuh di instagram udah keren banget durasi 15 detik padahal bikinnya gampang lewat aplikasi hp juga jadi jadi balik lagi ke intinya alasan gue bikin youtube itu sebenernya bukan 100% karena yang pertama uang yang kedua eksistensi sama yang terakhir itu ikut-ikutan zaman jadi kalian udah bisa nilai ya gue main action camp itu dari tahun berapa ya maksudnya bukannya so so kayak udah udah anak lama nih bukan maksudnya biar kalian bisa ngejawab sendiri aja apa namanya caption gue ini yang ada di thumbnail gue gitu jadi ya gitu sebenernya alasannya bukan itu semua 100% kalau seandai cari uang eksistensi sama apa sih namanya keikut-ikut zaman gitu mungkin ada beberapa persen tapi gak 100% sih 100% nya itu karena gue pengen jadiin youtube gue ini portfolio buat gue gue belajar dari seseorang yang gue kagumin sih dia bisa keliling bisa keliling dunia enggak sih keliling-keliling dunia maksudnya bisa sampai London naik motor gitu ya nama orangnya ini om step langitan ya gitu gue capital banget capital mampus gimana cara dia biar bisa keliling dunia gitu naik motor nah gue tuh terinspirasi banget dari dia jadi gini ya gue kan karyawan swasta bro jam kerjanya itu ya udah pasti gitu maksudnya udah ada udah ada harinya udah disiapin hari-hari gue kerja jadi ya untuk gue ngambil cuti dan untuk gue kelilingin kalau saat ini ada Indonesia aja udah susah gitu jadi gue mau jadiin karya youtube gue ini fungsi utamanya target utamanya adalah sebagai portfolio gue karena alhamdulillah di instagram followers gue tuh lumayan sih berkembang banget cepet berkembangnya gitu tapi kalau instagram gue lihat gak bisa dijadiin portfolio karena kalau di instagram itu bisa beli likes bisa beli followers gitu banyak loh gue bukan yang menyindir siapa-siapa ya banyak temen gue yang gak temen sih kenal di instagram aja followersnya 20 ribuan 40 ribuan tapi gitu receh likesnya gak ada jadi dia pake auto likes gitu ya kalau gue bilang sih gak ya lo loser sih kalau kayak gitu ya jadi intinya gitu gue mau jadiin youtube sebagai portfolio karena di instagram itu kurangin bisa jadi portfolio sih gitu gue ngefans banget sama om step langitan tuh gokil sih jadi gue pernah ngepoin dia di instagramnya itu ada yang nanya dan dia tuh kalau ditanya sama bikers-bikers yang lain tuh pasti jawab sih kalau dia memang lagi sempat ya karena kan memang pasti dia sibuk juga ada yang nanya bang gimana caranya biar bisa touring ke luar negeri persiapannya apa aja nah dia tuh jawab gini intinya kalian itu kalau mau touring seneng dan ngeluarin uang cari ini cari apa sih namanya tuh cari yang sponsorin kayak om step langitan tuh wah gokil sih dia disponsorin gitu sama kawasaki terus kalian bisa cek deh perjalanan dia wah perjalanannya gokil lewat negara-negara mana wah terus pas lagi di perbatasan perbatasan gitu yang daerah konflik dia bener-bener riding di tengah-tengah daerah konfliknya gitu terus di kawal sama kayak TNI polisi-polisi militer atau apalah yang ada di daerah tersebut gitu itu keren banget sih terus ketemu bikers dari berbagai dunia yang mengikuti event sama menurut gue ajib banget parah ajib ya bukan ijib ajib bukan ijib terus alasannya ya gitu gue sebenarnya orangnya suka bergaul jadi ya dengan naik motor ini gue bisa punya banyak teman sih kayak gue tuh udah berapa kali ketemu temen gue di jalan udah pernah ketemu temen gue salah satunya polisi namanya ini nih hahaha gue ketemu di jalan gue lagi ngebut gue so-so balap gitu terus gue ngobrol eh ternyata dia polisi anjir terus pernah juga ketemu R25 sama-sama pake helm nih gue ajak balapan ternyata di jago anjir ternyata di jago pas gue kenalan ngobrol-ngobrol terus riding bareng follow-follow on instagram kan eh ternyata dia artis anjir film apa film anak langit lucu patu setiap jago bawa motor anjir anjir gue lagi cornering dia lebih cornering lagi dari dalem ditiban cornering gue gitu namanya Michael nih dua-duanya namanya Michael terus banyak deh kenalan-kenalan yang gak bener-bener stranger ketemu di jalan terus ya gitu masuk kasih tangan aja kalian kasih tangan juga lihat-lihat sikon jangan kasih tiba-tiba ada cewek kalian kasih tangan nanti dikirin copet mau kalian dikirin copet gitu jadi ya gitu banyak temen baru sih mungkin akan banyak yang bilang gila loh sombong banget loh baru pakai R25 sama irox udah ngeshare-ngeshare foto motor ala ini bro ya ada dua orang ada dua orang itu yang pertama orang kampung dan orang kampungan bedanya orang kampung itu dia tinggal di kampung tapi sifatnya tidak kampungan gitu loh sifatnya tidak kampungan tapi dia memang tinggal di kampung tapi pola pemikirannya itu udah jauh ke depan jadi tidak bisa dikategorikan orang kampungan nah kalau orang kampungan yang seperti ini yang ngomong lu sombong lu pamer orang ini tinggal di kota dia udah gak kaget teknologi tapi ya gitu sifatnya kampungan gitu loh ada temen gue yang kayak gini-gini juga ada sih jadi gini ya gue pakai R25 pakai irox itu bukan motor yang mahal lah maksudnya istilahnya masih banyak di atas gue motor jauh yang berkali-kali lipat motor 600 cc motor 1000 cc gitu jadi ya gue share karya gue ini kalau kalian gak suka anjir gue kok jadi ngegas kalau kalian gak suka ya gak apa-apa feel free untuk di unsubscribe kok gitu jadi gue ngebangun ini ngebangun channel ini bukan channel yang bisa disukain sama semua orang bisa disukain semua kalangan mungkin kalau kalian gak suka motoran yaudah kalian ini aja subscribe channel apa tuh channel tutorial makeup nah kalian kan suka nginggir tuh buat kalian yang bikin-bikin gemes tuh yang suka nginggir nah download aja tutorial makeup lihat ini lalu lalu jadi gini kayak ada orang misalnya hobi main gitar dia sharing pengalamannya main gitar terus video-video dia main gitar apakah itu dibilang sombong ya enggak lah dia cari peluang bro dari internet ini dia cari peluang biar bisa terkenal biar bisa apa namanya dapat temen baru dapat kenal musisi baru sama aja kayak gua gitu loh gua main motor biar dapet temen baru dapet kenalan baru dapet obrolan baru jadi gak sempit lingkungannya gitu buat kalian yang ngejudge kayak motovlogger-motovlogger lain juga makanya sih motovlog pamer banget moternya gini-gini kalian mainnya yang jauhan dikit gitu ini buat haters-haters aja ya buat haters yang gak suka sama motovlogger kalian mainnya yang jauhan dikit deh gitu jangan pake baju rapih tapi mainnya di depan rumah doang malu tuh sama tuh baju terus yang kedua juga main jangan kejauhan nanti kalo main kejauhan jadinya songong persepsi kalian ketutup persepsi kalian ketutup udah susah deh tuh jadi open minded aja gitu loh suka-suka lah orang mau share apa di youtube-nya di instagramnya bukan sombong gitu kalo sombong gue ngeliatin duit 100 juta ini duit gue nah ini duit gue nih tuh liat tuh 100 juta gitu dan dari 100 juta itu emang ada investor belum tentu ada gitu loh gak mau nyari duit 100 juta udah ajak collage bareng atau gimana gitu jadi intinya gitu aja lah jangan benci-benci sama orang oke sekian dulu video dari gue semoga kalian suka sama videonya kalau kalian merasa termotivasi jangan lupa like komen subscribe ya dan kalian akan ngebantu banget gue untuk lebih berkembang apabila kalian mau nge-share ke media sosial kalian dadah dan kalian bisa subscribe ya